Kebayang ya kak, tadinya dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia pengen, apa yang dia pikirkan, apa yang sebelumnya dia tonton, apa yang dia rasakan dengan kata-kata, terus sekarang sudah bisa. Wah jadi pengen terus ngomong gitu. Tapi bisa kita bilang ya kakak, bahwa tidak semua anak yang mengalami ADD itu akan keluar perilaku meracau. Assalamualaikum, halo sahabat Sisi, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan saya Nuri Indira Dewi dan sahabat saya Kak Akva Agnia Nadirah. Kami berdua adalah psikolog dari Children Cafe. Dan kali ini kita akan kembali bahas satu pertanyaan yang sudah masuk ya Kak Akva ya. Pertanyaannya ini adalah tentang meracau. Nah Anda ingin tahu nggak seperti apa pertanyaannya? Kita langsung simak dari videonya Bu Sofi berikut ini. Halo Children Cafe, nama saya Sofi, saya mempunyai seorang anak, sekarang ini berumur 8 tahun, kelas 2 SD, inklusif. Dengan diagnosa dulu space delay. Dan alhamdulillahnya sekarang sih untuk komunitasnya sudah lumayan. Dan cuma masih sering meracau. Masih sering meracau dan untuk secara pelajaran di sekolah sih akademiknya nggak ada masalah. Dia sudah disamakan dengan regular. Hanya saja itu tadi, meracaunya masih sering. Dan kalau sudah berada di depan TV atau komputer, itu dia fokus banget. Kalau ada dipanggil atau apa gitu. Matanya itu nggak bisa teralihkan gitu. Dia nyaut, kita panggil Amra. Iya, tapi matanya tetap di layar komputer atau TV. Sama meracaunya tadi ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi meracau pada anak-anak istimewa. Terima kasih. Children Cafe. Nah, itu dia sahabat sisi. Tadi Anda sudah simakan ya pertanyaannya. Dan ada juga tambahan keterangan tadi. Nah, kita akan sedikit rekap ya betul untuk informasinya. Jadi kita dapat informasi dari Bu Sofi. Itu adalah satu, anaknya sudah pernah didiagnosa speech delay dan juga ADD. Nah, bagi yang belum tahu, ADD ini adalah attention deficit disorder atau gangguan pemusatan perhatian atau atensi. Nanti kita akan sedikit bicara tentang hal ini ya, Kak Va. Kemudian informasi kedua adalah saat ini anaknya sudah mengalami perbaikan gitu. Sudah mengalami kemajuan dalam hal komunikasinya. Tapi masih suka meracau. Nah, meracau ini yang dimaksud Kak Va adalah suka tiba-tiba membicarakan hal-hal yang tidak sesuai konteksnya gitu. Jadi misalnya dianya lagi main gitu ya, lagi main dengan balok atau apapun. Tapi tiba-tiba dia ngomongin sesuatu yang mungkin pernah dia dengar di film atau dia pernah dengar dari orang lain dan sebagainya. Jadi meracau gitu ya, ngomong terus-menerus tanpa sesuai konteks. Nah, yang ingin ditanyakan sama Bu Sofi adalah gimana ya cara untuk mengatasi si meracau-nya ini. Mengingat bahwa anandanya ini sudah didiagnosa speech delay dan juga ADD tadi. Nah, kita akan bahas bersama ya Kak Va ya. Nah, kayak gimana nih Kak Va, dari mana dulu nih kita bisa mulai bahas? Mungkin kita bahas bahwa ketika ini pemeriksaan psikologi yang individual, one to one dengan anak dan psikolognya gitu. Ibu Sofi dan psikolognya, kalau memang kita melakukan pemeriksaan mungkin ini perlu digali lebih lanjut lagi ya. Soal meracau-nya, soal ADD-nya, soal speech delay-nya, kapan itu mulai, apa yang sudah dilakukan, seperti apa frekuensinya, dan sebagainya gitu. Tapi, di sini kita hanya mendapat informasi sesuai dengan video dan keterangan yang tadi. Jadi, mungkin kita akan bahasnya secara general dulu kali ya Kak ya. Iya, betul-betul. Tapi, kalau tadi yang dibahas, itu berarti kita bisa tahu speech delay, kemudian dia sudah bisa ada komunikasi sekarang. Sudah ada kemajuan, betul. Lalu, lebih sering meracau. Mungkin kita bisa bahas dari dua kemungkinan dulu kali ya. Ya, kemungkinan besar dari arah speech delay-nya. Kebayang ya Kak, tadinya dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia pengen, apa yang dia pikirkan, apa yang sebelumnya dia tonton, apa yang dia rasakan. Dengan kata-kata, terus sekarang sudah bisa. Wah, jadi pengen terus ngomong gitu misalnya seperti itu ya. Betul juga ya, sahabat Sisi ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kenapa dia senang banget ngomong, apa yang dia pikirin, tiba-tiba dia omongin, apa yang dia lagi tonton, apa yang dia lagi kerjakan, dia omongin terus gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu kemungkinannya. Betul juga ya Kak Fai ya, karena mungkin kita bisa analogikan seperti selang gitu ya, misalnya selang air yang tersumbat kotoran gitu ya, sahabat Sisi. Jadi, airnya tidak bisa mengalir, tapi begitu kotorannya itu atau sumbatannya itu diambil, kemudian airnya mengalir dengan sangat deras gitu. Nah, bisa jadi seperti itu ya, karena selama ini terhambat, akhirnya setelah hambatannya itu sudah tidak ada, akhirnya keluar terus-terusan ya, terus-menerus. Oke, oke, oke. Mungkin bisa jadi dari situ ya, Kak Nori. Lalu kemungkinan yang kedua, kita sudah dapat data bahwa memang ananda didiagnosa ADD, atau gangguan pemusatan perhatian. Iya. Yang mana gitu, pada anak-anak dengan ADD, mereka sulit buat fokus atau memusatkan perhatiannya pada apa yang sedang dikerjakan, karena memang di otaknya itu bekerjanya cepat sekali syaraf-syaraf dalam neuron-neuronnya gitu ya, bekerjanya itu sangat cepat. Sehingga dia impulsif, kalau kita bilang gitu, kalau dia kepikiran apa, itu yang perlu dikerjakan. Lagi ngerjain ini, padahal ada tiba-tiba keinget apa gitu ya, keinget apa, jadi sangat impulsif. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu bentuk impulsifitasnya. Ketika dia lagi mengerjakan, tiba-tiba teringat semalam nonton apa, lalu langsung diomongin gitu ya, jadi langsung diomongin, langsung diomongin gitu. Itu jadi salah satu bentuknya, bahwa itu menjadi ciri ADD pada anak ini, mungkin seperti itu ya kan, Orin. Betul, betul. Tapi bisa kita bilang ya, Kakak, bahwa tidak semua anak yang mengalami ADD itu akan keluar perilaku meracau gitu. Jadi memang seperti yang disampaikan Kakak Fat tadi, ini sifatnya sangat individual gitu. Jadi memang gejala yang keluar atau akibat yang keluar dari gangguan ADD-nya itu bisa bermacam-macam bentuknya. Kebetulan di anaknya Bu Sofi, bentuknya adalah meracau gitu ya. Ini salah satu kemungkinannya seperti itu ya. Jadi memang kita hanya bisa bicara soal kemungkinan, karena memang pada anak-anak yang spesial gitu ya, atau berkebutuhan khusus, biasanya memang kita lakukan pemeriksaan secara mendalam, secara individual. Jadi tadi dari dua kemungkinan itu, terus kita bisa apa gitu ya? Iya, iya. Karena memang penanganan pada anak-anak yang spesial itu bisa berkembang ketika penanganannya tepat. Nah, kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang spesial, terutama yang ADD ini, itu tidak bisa hanya dari satu-satu pihak saja ya, Kakak. Setuju, setuju sekali. Harus dari banyak pihak gitu, bahkan untuk menegakannya saja, biasanya kan kita harus dari banyak pihak untuk menegakkan itu. Tidak bisa psikolog saja gitu ya, biasanya harus bersama dengan psikolog, dengan psikiater, dengan pihak sekolahnya berarti penanganan dari gurunya, gitu ya. Guru pendampingnya, kemudian untuk mengatasi speech delay-nya berarti harus ada terapis wicaranya, gitu. Dan tentu ada dukungan dari orang tua, gitu ya. Jadi memang penanganannya nggak bisa satu aja, gitu ya, atau hal single factor itu aja, gitu ya. Tapi harus dari komprehensif dari berbagai pihak. Iya, dan itu yang membuat bahwa penanganan anak ini juga harus, apa ya, istilahnya simultan juga ya, Kak Fahy ya. Jadi misalnya tadi nih, seperti dicontohkan sama Bu Sofi, bahwa sama gurunya itu sudah diminta, kalau misalnya anak sudah mulai meracau, oleh gurunya diminta untuk mengalihkan perhatiannya. Atau mengajak dia untuk kembali fokus kepada hal yang sedang dia kerjakan atau kepada orang tuanya, misalnya ya, orang tuanya ngajak bicara dan sebagainya, gitu. Itu menurut kita sudah tepat untuk dilakukan ya, Kak Fahy ya. Karena bagaimanapun itu juga merupakan salah satu penanganan atau satu treatment, gitu, untuk melatih fokus dan konsentrasinya dia. Itu berkaitan dengan ADD-nya itu tadi. Betul, betul. Itu mungkin saran dari guru. Mungkin nanti tepatnya, kalau dari guru biasanya dalam kondisi belajar, gitu ya, kayak jadi ketika lagi belajar meracau, berarti dibalikin lagi, itu bisa jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Selain dari guru, misalnya dari psikiater, gitu. Biasanya psikiater meresetkan obat, apalagi pada anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian, gitu. Karena itu berkaitan dengan secara biologis. Jadi, bisa dikasih obat. Nah, orang tua juga perlu memastikan bahwa memang sesuai dengan apa yang diresepkan, gitu, sesuai dengan dosisnya dan waktu untuk minum obatnya juga perlu dipastikan. Juga mungkin dari psikolognya, ya. Pasti psikolognya juga biasanya kasih-kasih PR supaya latihan-latihan untuk dia bisa fokus, gitu. Untuk bisa fokus. Meningkatkan fokusnya, meningkatkan konsentrasinya, dan sebagainya. Karena memang itu jadi bisa dibilang itu isu utama, ya, kalau pada anak ADD. Jadi, perhatiannya itu yang harus terus dilatih, ya. Oke, oke. Terakhir, terapi wicaranya, ya. Terapi wicaranya juga. Jadi, kalau misalnya memang dari terapis wicaranya, ada praktek khusus yang harus dilakukan orang tua di rumah. Nah, pastikan kita juga selalu melakukannya dengan konsisten dan sesuai dengan apa yang ditugaskan, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan sih ini sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Sofi. Kalau misalnya Bu Sofi atau Anda, sahabat sisi, masih penasaran atau masih merasa ada bagian-bagian yang belum terjawab, silakan Anda boleh tulis di kolom komentar. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Atau mungkin, Kak Akva, ada juga sahabat sisi lain yang juga punya masalah yang sama. Atau mungkin anandanya juga anak istimewa, begitu, pernah di diagnosa ADD ataupun speech delay, bisa juga berbagi pengalaman. Betul, betul. Berbagi pengalaman, ya. Biasanya dari orang tua, ada pengalaman yang sama, bisa langsung komen di kolom komentar. Iya. Oke, dan jangan lupa selain komen, Anda juga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, baiklah kalau begitu sahabat sisi, karena sudah cukup pembahasan pada kali ini, kita akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa, mampir juga ke website kita di childrencafe.com. Di sana ada banyak sekali artikel yang ditulis oleh para ahli dan juga para sahabat-sahabat yang peduli pada perkembangan anak dan remaja. Sampai ketemu lagi ya di video-video kita selanjutnya. Daaah, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!